Yang perlu kita ingat, rungus A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah rungusnya A min B dikalikan dengan A plus B. Jadi kalau X kuadrat min 4, 4 itu sama aja 2 kuadrat. Jadi kita bisa buat X min 2, X plus 2. Untuk bentuk yang di bawah ini, kita udah belajar memfaktoran. Jadi X kuadrat itu X kali X ya. Kemudian kita cek belakangnya min 8. Perkali yang berapa yang min 8, yaitu plus 4 dikali dengan min 2. Kita cek juga apakah dia ini, kita kalikan min 2 X. Ini dikalikan 4 X. Kalau dijumlahkan, hasilnya harus yang di tengah. Ternyata cocok. Berarti pefaktoran kita udah benar. Nah kemudian kita samakan penyebutnya. Di sini ada X min 2. Ini ada X min 2, jadi kita masukin. X min 2. Di sini ada X plus 2 dan X plus 4. Sama yang penyebut ya. Caranya ini, kita bagi dengan ini. Jadi yang sisa adalah ini dong ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita bagi dengan X min 2, X plus 2. Berarti yang tersisa tinggal X tambah 4. Nah kemudian X tambah 4 ini, kita kalikan dengan atasnya. Jadi 2 dikalikan X tambah 4. Ingat ya, belajar pecahan. Terus sama juga yang bagian ini. Yang ini, kita bagi dengan yang ini. Apa sisanya? Ada X tambah 4? Udah ada ya. Ada X min 2. Berarti sisanya yang ini. X tambah 2 ya. Kita kalikan atasnya 3. Jadi seperti ini. Kita buka kurungnya. Ini kali ini. Dan ini kali ini. Ini kali ini. Min 3 kali X. Min 3 kali 2. Kita sederhanakan 2X kurang 3X. Min X plus 8 sama min 6 plus 2. Bentuk di atas kita bisa buat min buka kurung. X min 2 ya. Sama aja kan. Nah karena sama, ini bisa kita coret. Sisanya berarti min 1 per. Nah setelah kita seperti ini. Kita masukin angka X-nya. Yaitu mendekati 2. Kita ganti dengan 2 ya. 2 tambah 2. 4 dikalikan dengan 2 tambah 4. Jadi berapa? 4 kali 6.